Ketika nanti Baby Doge akan mencoba turun kembali, maka saya akan share Baby Doge. Apabila ini Baby Doge tiba-tiba terbang, ya saya biarkan saja karena saya memang sudah meng-haul si Baby Doge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang balik Bossku di CryptoX yang membahas koin-koin kripsi. Oke Bossku, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari CryptoX. Oke Bossku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan diberkait dengan rezeki yang melimpa. Oke, di video kali ini saya akan membahas Baby Doge coin lagi. Langsung saja kita lihat dulu coin market cap seperti biasa karena hari ini hari yang sangat positif. Oke, positif karena semua market sedang bulis Bossku. Ini kita lihat ya, market sedang menghijau. Wow, hijau-hijau-hijau-hijau. Hijau-hijau-hijau. Inilah perkembangan yang baik untuk market crypto ya. Sudah waktunya lah ya. Dan ini kalau kita lihat di Bitcoin ini sudah menyentuh 600 jutaan lagi. Dan untuk Ethereum juga sudah menyentuh 45 jutaan. Dan untuk Bendy ini juga sudah naik di atas 6 jutaan. Oke, ini adalah sesuatu yang positif. Pergerakan yang positif. Oke, kita langsung saja ke Baby Doge coin. Kita lihat untuk di Bitcoin chartnya ya ini ya. Oke, ini adalah chart dari Baby Doge coin ya. Kalian harus lihat ini adalah chart dari Baby Doge coin. Dan kita lihat di sini memang Baby Doge coin mengalami penurunan yang cukup. Cukup ya, bukan dalam tapi cukup. Di sini kalau kita lihat ya, ini Baby Doge coin mencoba untuk naik kembali. Dan kita lihat di sini pergerakannya sudah positif ya. Positif untuk mencoba kembali bulis. Tapi kalau saya lihat di sini memang positif ya. Baby Doge coin akan mengalami sesuatu yang positif di tanggal 20 ini. Karena kemarin saya sudah bahas ya bahwa Baby Doge coin sendiri ini akan ada. NFT-nya akan meluncur di bulan 4 tanggal 20 ya hari ini. Ini saja di Twitter-nya saja sudah diganti ya. Baby Doge NFT means 4.20. Maksudnya bulan April tanggal 20 ya. Dan Baby Doge coin kemarin sudah men-tweet ya. Ini tanggal 19. Ini better name. Nama yang baik. Nama yang lebih baik itu yang apa? Untuk Baby Doge swap-nya ya. Dan di sini banyak yang memilih 76,3% termasuk saya ya. Karena saya memilih Baby Doge swap.com. Karena lebih familiar saja. Karena nanti orang lebih ngeh dengan nama Baby Doge coin. Maka swap-nya adalah Baby Doge swap. Seperti itu. Dan untuk website-nya ini adalah Baby Doge swap.com. Coba kita lihat ya. Apakah ada yang meng-upload tentang Baby Doge swap-nya. Oke. Tampilannya seperti ini ya. Dari Teresia Baby Doge Lover. Oke. Coba kita lihat. Lebih besar. Seperti ini ya. Ini contohnya Baby Doge dengan pembelian dengan USDT ataupun sebaliknya. Seperti itu. Oke. Kita back dulu. Oke. Ingat ya bahwa Baby Doge coin pada hari ini. Tanggal 20. Ini akan ada NFT mince-nya hari ini. Dan di waktu UTC ini belum tanggal 20 ya. Masih mungkin siang atau pagi hari atau sore ya. Saya kurang tahu ya. Ini berapa perbedaan UTC-nya. Dan disini dari BSG Daily. How to buy Baby Doge coin. Baby Doge quit. Quit ya. Untuk panduan Baby Doge dari Binance. Oke. Cara panduan membeli Baby Doge coin ya. Panduannya dari Binance kemarin ini. Saya sudah bahas bahwa Binance kemarin kan. Apa ya. Memposting ya. Cara membeli Baby Doge coin di jaringan BSC itu seperti apa. Oke. Ini saya sudah bahas di video sebelumnya. Seperti ini. Binance diam-diam sayang Baby Doge. Tentu ya. Untuk Baby Doge sendiri itu. Dia di jaringan BSC. Dengan holder yang sangat besar ya. 1,5 jutaan. Coba sekarang kita lihat untuk holdernya bertambah. Jadi. Wow. Luar biasa. Ini pertama menjadi 1.511.090 holder. Wow. Ini luar biasa. Dan Baby Doge coin. Saat ini sirkulasi supply-nya. Sirkulasi supply dari Baby Doge coin. Baby Doge coin adalah 55,23%. Oke. Dan untuk yang sudah di burn ya. Itu yaitu 44,77%. Untuk shak dari holder Baby Doge coin ada 186. Itu pausnya ya. Dan itu EU yang shak. Untuk pausnya sendiri adalah ada 22 paus yang ada di Baby Doge coin. Dan humbug atau yang lebih paus yang lebih besar dari paus biasa adalah 25. Untuk Dolphin ini termasuk saya mungkin ya Dolphin karena memegang Baby Doge coin tidak terlalu banyak. Atau mungkin saya adalah bagian dari ikan teri ya. Ikan yang memegang lebih kecil. Karena saya memegang recen ya untuk koin Baby Doge coin. Oke. Tapi tak masalah saat ini saya ingin untuk serok kembali untuk Baby Doge coin. Apabila Baby Doge coin menyentuh di support yang pernah saya katakan ya di sini. Ini adalah support yang apabila Baby Doge coin kembali turun ya. Apabila dia kembali turun di sini maka saya akan beli di sini. Seperti itu. Oke. Kemudian apakah Baby Doge coin akan serta-merta naik apabila Baby Doge coin ini untuk Baby Doge NFT Mint pada tanggal 20 ini. Serta-merta Baby Doge akan naik. Bisa saja. Bisa saja. Semua kemungkinan bisa ya. Karena sebagian besar NFT Mint yang saya perhatikan di beberapa koin. Ketika koin itu meluncurkan NFT-nya, NFT Mint, maka itu akan wow terbang ya. Karena banyak yang memegang NFT dari proyek tersebut. Oke. Dan ini ya dari BSC News. Ini yang saya katakan kemarin ya. Baby Doge coin NFT akan memberi pengguna kesempatan untuk mendapatkan NFT 3D. Pengguna yang masuk dalam daftar putih juga memiliki peluang untuk memenangkan 50 ribu dolar. Cari tahu cara bergabung ini. Ini yang saya maksud. Jadi untuk ikuti NFT-nya kalian harus menjadi wet list dari NFT dari Baby Doge. Dan kita tunggu beritanya. Ini mungkin saya saat buat video ini belum keluar beritanya. Karena ini belum ada tweet terbaru ya. Belum ada tweet terbaru. Karena ini memang di sana mungkin. Di bagian YOTC sana. Belum tanggal 20 ya. Jadi kita tunggu. Jadi nanti kalau sudah update. Saya akan update lagi videonya. Oke bosku seperti itu. Ini adalah kesempatan yang bagus. Ini bagi saya ya. Ini adalah deal saya. Karena ini kesempatan yang bagus. Ketika nanti Baby Doge akan mencoba turun kembali. Maka saya akan share Baby Doge. Apabila ini Baby Doge tiba-tiba terbang. Ya saya biarkan saja. Karena saya memang sudah meng-hold si Baby Doge. Tapi tidak menutup kemungkinan. Saya akan share juga disini. Jika saya ingin ya. Jika potensi Baby Doge sangat luar biasa ya. Karena saya rasa. Ini akan tiba-tiba terbang untuk Baby Doge ya. Oke bosku. Jangan lupa untuk Dior. Do your own reason. Dan pastikan kalian mengerti segala resikonya. Karena semua proyek crypto. Proyek micin. Seperti ini. Itu mengandung resiko. Dan pastikan kalian menggunakan uang dingin. Dan jangan lupa untuk ikuti giveaway yang sedang diadakan oleh CryptoX. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe. Dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari CryptoX. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Rajin berolahraga. Agar kita selalu sehat. Agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua. Bye-bye. CryptoX sedang mengadakan giveaway. Dengan hadiah total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dengan syaratnya yang sangat mudah, gampang, kecil, kempil. Dengan cara subscribe dan komen di setiap video-video yang ada di CryptoX. Video terbaru, video yang terlawas, terserah mau komen apapun. Dan, gabung di grup telegram dari CryptoX. Kemudian follow Twitter CryptoX. Link ada di deskripsi ya. Untuk pemenang, akan diumumkan ketika sudah 10.000 subscribe. Dengan total hadiah 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dengan masing-masing, setiap orang akan mendapatkan 200.000 rupiah. Oke, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih.